Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel saya. Di video ini kita akan membahas lagi terkait prediksi soal, soal untuk tes panwas cam PPK PPS-KPPS. Namun, sebelum ke pembahasannya, tolong untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar setiap saya mengunggah video terbaru. Kawan-kawan semua mendapatkan notifikasinya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan boleh kawan-kawan bagikan di media sosial kawan-kawan masing-masing. Dan jika kawan-kawan menyukai video ini, silahkan boleh berikan jempolnya. Baiklah semoga kawan-kawan yang akan menghadapi tes nanti bisa diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga nanti mendapatkan hasil yang maksimal yaitu bisa lolos seleksi tertulis ini. Baiklah kawan-kawan semua langsung saja kita lihat soalnya berikut ini. 31. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ketiga yaitu A. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain C. Saling menghargai D. Suka tolong menolong E. Benar semua Jawaban yang benar adalah B 32. Bagi bangsa Indonesia Bineka Tunggal Ika merupakan A. Pengakuan adanya keragaman B. Lambang kedaulatan negara C. Lambang identitas negara D. Semboyan bangsa E. Benar semua Jawaban yang benar adalah B 33. UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut Kecuali A. Persatuan B. Internasionalisme C. Keadilan sosial D. Ketuhanan yang maha esah E. Benar semua Jawaban yang benar adalah A 34. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga A. Nilai dasar B. Nilai fleksibilitas C. Nilai instrumental D. Nilai perjuangan E. Benar semua Jawaban yang benar adalah D 35. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan alas dasar A. Hadiah Jepang B. Kesepakatan sekutu tentang Indonesia C. Realisasi Sumpah Pemuda 1928 D. Kebulatan tekat founding fathers E. Benar semua Jawaban yang benar adalah D 36. Hampir semua pegawai di kantor instansi Budi meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat tertentu Padahal menurut peraturan kantor Hal itu tidak diperbolehkan Maka saya A. Ikut melakukannya karena rekan-rekan kantor juga melakukannya B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga Sebab gaji kantor kecil C. Terkadang ikut melakukan hal tersebut D. Tidak ingin melakukannya sama sekali E. Benar semua Jawaban yang benar adalah D 37. Anda adalah seorang apoteker yang bekerja di apotek Suatu ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan Namun dia tidak mempunyai resep itu Dan memaksa ingin membelinya Bahkan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya Toh tak ada yang tahu B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu D. Saya menolaknya dengan mantap E. Benar semua Jawaban yang benar adalah D 38. Dalam suatu pertemuan atau rapat Teman Anda melakukan kecurangan absensi Yang Anda lakukan adalah A. Membiarkannya saja B. Melaporkannya pada pimpinan ketua rapat C. Memberitahukan pada teman terdekat D. Diam saja pura-pura tidak lihat E. Benar semua Jawaban yang benar adalah B 39. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran, masukan dari manajer Anda C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur E. Benar semua Jawaban yang benar adalah B 40. Seorang staf HRD SDM di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik ikut seleksi C. Mempertimbangkan tawaran itu D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan E. Benar semua Jawaban yang benar adalah B Nah itulah kawan-kawan 10 soal tes panwas cam PPK PPS kali ini Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel saya ini Dengan klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya Agar kawan-kawan selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya Jika video ini dinilai bermanfaat kawan-kawan bisa bagikan di media sosial kawan-kawan masing-masing Mungkin itu saja video saya kali ini Terima kasih Terima kasih